Intro Welcome back gamers Back lagi bersama kuah Travis dari sini kembali lagi di game Gantin Sekolah Simulator By Akhir Pekan Studio Jadi guys kita bakal lanjutkan Game yang satu ini dimana sebelumnya Kita sudah memulai main story Untuk chapter 2 guys Cuma sayangnya masih part 1 Jadi harusnya belum bisa selesai guys Jadi terakhir kali kita harus ngapain ya Gue lupa bentar Kita bisa sampai level 35 ya Dan kita bakal Ya mungkin kita top up ini guys Kita dapetin apa ya Ada alat makan magis, alat makan gear Ya mungkin di episode kali ini kita cari Alat makan gear lah ya bisa lah ya Lalu untuk fitur premium sudah tidak ada yang baru Jadi well kita bakal lanjutin dulu Untuk quest main chapter 2 dulu guys Ya itu paling penting ya Abis itu ntar baru kita ke side quest Ada 2 side quest yang baru Semoga aja gue bisa selesaiin semuanya dengan cepat Dan kenapa gue ada stok banyak disini ya Kemarin gue habis ngapain ya Kayaknya kemarin gue habis manci Bukan sih Ya gue gak tau kemarin gue ngapain Jadi asoknya kita urutkan dulu tipenya Biar rapi Lalu kita tidur guys Yang penting apa? Yang penting kita bisa ke kota selanjutnya guys Yaitu kota One Night Town Bukan kota selanjutnya sih Maksudnya area baru di One Night Town ini guys Di area A ya Cuma sayang ya Untuk questnya kita cuma disuruh ngapain ya Ntar kita harus ke taman pas pagi hari ya Oke Gampang Sekarang rumah gue sudah keliatan lebih bagus guys Seharusnya tidak masalah Kita tidur di ranjang luksurus gue guys Kita sudah mempunyai ranjang paling mahal ya Kalau bisa bilang guys Udah paling elite itu guys ya Ranjang gue Lalu kita langsung buang air besar Di closet yang super elite ini juga Lumayan dapet buff 5 menit Bisa lari cepat Supaya kita kalau mau ngejar maling itu cepat guys Abis itu kita let's go ke taman Berarti taman itu sebelah sini ya Harusnya taman coba satu-satunya guys Oh iya Gue lupa Gue lupa coba ini ya Sabar-sabar dulu guys Gue pengen coba ya basket ini Sebenernya hadiahnya apa gitu Hey Ngapain lu di lapangan basket Oh gue tau Lu main basket Ya jelas lah cuma ada basket disini cuy Kalau lu bisa nge-score lebih dari 5 poin Gue bakal kasih lu sesuatu Hah? 5 poin? Easy bro Easy Lebih dari 10 poin Gue kasih sesuatu yang lebih bagus Aduh 10 poin mah Terlalu gampang Gak boleh curang Gue liatin Cuma orang yang nge-score jujur Dan adil Yang dapet hadiah Oke Fair Fair and deal Sekarang Mana basketnya coy? Oh ini 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 Kita bisa teken disini guys Eh bentar tadi hadiahnya apa coy? Tadi gue bisa liat hadiahnya Nah ini dia hadiahnya Kita bisa dapet sampah Sampah Stock 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 lagi Stock lagi Ada figure basket guys Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 figure Oke Gue cari kalau bisa Kita main dulu guys Ini adalah area bermain basket Oke Saat game dimulai Akan ada bola-bola basket Yang muncul Ambil bola dan lempar kering Oke Keliatan easy Ambil dan lempar bolanya Terus sampai waktunya habis Ya Bisa dilakukan lah ya Kita cari pawn yang banyak Sekarang let's go Nggak sih Nice 31 menit Bentar Skornya harus berapa ya? Kita ambil Habis kita lempar Waduh Anjir Susah juga coy Susah juga coy Kayaknya gue gak perlu Diliatin ya Ah No No Oke Satu Habis itu Dua Habis itu Tiga Gue gak perlu Liatin basketnya guys Yang penting gue lempar aja ya Berapa tuh? Masih tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Aduh Satu lagi Satu lagi Sepuluh Kok Kok Ini skor yang terakhir Masa Gak Gak dapet sih Nah Sepuluh Gue bingung Sampai berapa ya? Skor sampai berapa ya? Baru max Sebelas Nice Gampang coy Kita tinggal Tinggal kesini aja Nah kan Udah Gue dapet 12 nih Percobaan pertama coy Langsung dapet Patung basket Dong Yang pertama Andai Kalau bisa kita dapetin Tujuh Figure ini guys Cuma gue gak tau ya Bisa dapet Bisa dapet itu gak sih? Apa namanya? Duplik kan gak sih? Bentar ini apaan sih? Jangan buang sampah ke kolam Apa yang terjadi Kalau gue buang sampah? Yee Nih gue buang sampah ya Kita buang Alat makan Bagus ya Nih buat lu nih Buat ritual Barangmu diambil sebuah makhluk What the hell? Gila Bentar Kayaknya sebelumnya Tidak ada kata-kata itu deh Gue jadi penasaran Kenapa Sekarang baru ada makhluk ya? Berarti bener dong Di bawah sana ada Sesuatu guys Oh no Oh no Beneran dong Sabar gue buang-buang ini Barangmu diambil sebuah makhluk What the hell? Wah keterlaluan sih Gue harus ngomong dulu guys Kira-kira siapa sih Makhluk yang diem di kolam ini? Halo kawan Apakah kamu tertarik untuk memancing? Yailah Kalau kamu memancing disini Blah 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 Ya dia gak cash tau gue guys Misteri yang ada di kolam ini Nanti kita cek tau ya Misteri apa yang ada disini guys Dan apa aja barang yang gue bisa ritual kesana gitu Siapa tau dia bisa kasih gue barang gitu Oke pertama Sebelum gue lupa nih Kata kalian nih Gue ke pengaturan Kita cek kode Disini kode spesial Kita bisa ketik namanya Bentar ya Ada yang komen Nah ini dia Selamat Ulang Tahun Akhir Pekan Nah katanya dengan menggunakan kode ini Kita bisa melakukan hadiah guys Jadi yap Gue mau mengucapkan Selamat ulang tahun Untuk tim Akhir Pekan Studio ya Karena sudah membuat game-game yang menarik ya Dari Tahun lalu ya Dari tahun lalu Yang baru berdiri Selamat ulang tahun yang pertama Untuk Akhir Pekan Studio Jadi asalnya kita tukar Apakah benar? Gagal guys Gagal Atau Akhir Pekan Studio ya Anjay Ternyata harus lekap Oke Dapet 6 Lagi-lagi Selamat ulang tahun Akhir Pekan Studio Mantap guys Thank you ya Udah kasih gue kode ya Dan gue baru tau juga ya Ternyata Akhir Pekan Studio Sudah ulang tahun yang pertama guys Semoga saja Akhir Pekan Studio Makin besar ya guys ya Untuk timnya Sekarang kita lanjut Kita bakal ke Taman Tamannya mana sih? Taman Taman kota Atau taman Di desa ini? Gak tau lah guys Sebenernya ini kita di kota juga sih Mungkin taman yang di Warned Town A guys Sabernya gue cek dulu Oh iya taman yang ini gak sih? Taman yang di Warned Town ini? Bentar-bentar Yang tempat Para Apa namanya tuh? Para penjahat tuh ngumpul guys Eh eh gue lupa anjir Jalannya kemana cuy? Sini kah? Eh bukan Lalalala Kok gue gak ngerti Jalannya Oh kesini astaga Ini guys Taman yang dimaksud Anjir lari gue cepet banget Nah ini dia Ini kah Orangnya yang jahat Ntar gue ambil dulu nih Uh dapet stok snack biasa lumayan Uh dapet 400 LP lumayan Apa lagi? Apa lagi? Ini Ini ibu-ibu yang jagain Warned gue dari bocil gak sih? Nanti kenapa dia Berdirinya kayak ninja gitu ya Gue gak tau dia mau ngapain Oke nih ada ibu-ibu Let's go kita ngomong Halo ada yang bisa dibantu? Jelaskan tentang kejagaan Oh masa sih? Berbahaya banget ya Jujur Aku kurang tau ya Aku jarang kesini soalnya Kebetulan aja Sekarang aku ke taman Membuat bantuin si penjaga taman Dia ke akhir ini Sibuk ngurusin anaknya Makanya aku datang bantu Aku bisa tanyakan ke dia Tentang hal ini Tapi sebelum itu Boleh bantu Bawakan 3 tulip Kami lagi Mau dekorasi tamannya lagi What the hell tulip? Gue sebeli dimana cuy? Oh toko tanaman ya Gue lupa Disini ada toko tanaman Bentar 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 Kalau gue inget-inget Tokonya ada Disini ya Ini dia yang ngumpet gitu wes Disini kah? Oh gak bisa lewat Oh oh Gue ngerti-ingerti dimana Kita harus balik ke tempat ini tuh guys Nah kita balik kesini Nah ini kan wanet kita Harusnya sih ada jalannya Bukan Bukan kesini ternyata Ini ada toko luksurius Bukan Nah Oke nah Ini toko tanaman yang gue butuh kasih Dan kita beli tulip Harganya 5000 LP Pum 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 Ya boleh lah ya Anjir gue kebeli Gue kebeli 4 Gue kebeli 4 buat apa cuy Yaudah gak apa-apa Satunya bisa kita taruh di kantin Ya aman lah Nah kita kasih tulipnya dulu Kenapa Kenapa gue harus beli tulip ya Padahal tulip Menurut gue bunganya agak langka sih Nah ini kita kasih 3 Oke udah kelar Let's go Ya Allah Cantik banget Jaga tamannya pasti suka deh Eh aku baru inget Karena aku emang liat sih Bapak-bapak ngumpul terus Ngumpul bareng gitu disini malem-malem Aku gak kenal mereka siapa Tapi strem juga sih Kalau dipikir-pikir Kenapa mereka gak Ngerumpi gitu di cafe Atau tempat lain ya Bapak-bapak itu kayaknya Bukan orang biasa deh ya Itu kayaknya sebuah Penjahat deh Eh 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 Aku tau Aku tau Aku denger yang barusan kalian omongin Ada 3 bapak-bapak kan Satu pakai kacamata Mereka datang kesini terus setiap hari Tapi selalu jaga jarak Mencurigakan kan Wah betul-betul Sekarang jadi masuk di nalar Wah Bukul lapor polisi nih What the hell Orang jahat kah Dan Ini Sarah What the hell Sarah ada disini cuy Oh ini sebelum teragih nih guys Ini ceritanya ya Eh Kalian ngomongin apa Seru amat Eh Sarah Aku kira kamu lagi ngurusin anakmu tuh Gak apa-apa Menurut Bertuaku lagi bantu urus Aku mampir kesini bentar Buat lihat kalian kerjain apa Malah ngegosip nih Hihihi Jadi kalian lagi ngosipin apa nih Cerita dong Beritahu situasinya Apa Hmm Bapak-bapak ngumpul di malam hari Aku sih ada kenal bapak-bapak yang suka ke taman malam-malam Namanya itu Mas Hitap Tapi aku tidak yakin Kalau dia terlibat semua ini Mending kalian ngomong langsung Sama si bapak Hitap Daripada gosip kayak gini Eh Aku mau pamit dulu ya Mau beli susu buat si bayi Permisi semuanya Oh ya Aku juga bawa malik dulu Kayaknya aku lupa matiin kompor Dah Gitu doang guys Ternyata ibu-ibu gosipnya begini ya Hmm Sangat menacupkan untuk didengar guys Tapi yang penting kita melihat Bahwa Dari tiga bapak-bapak yang diceritakan sama ibu-ibu ini guys Ada si Hitap guys Atau Villain atau penjahat Yang ada di One Night Live nanti guys Apa ya Apa ya hubungannya sama kantin sekolah ya Kenapa dia bisa berurusan dengan kantin Kita catau guys Ya Coming soon Jadi itu guys Untuk main story chapter 2 part 1 Jadi sampai setul dulu Kita belum tahu apa kelanjutannya Dan gue baru sadar ya Ternyata Sarah itu datang dari sini Otomatis Ini itu pasti rumahnya si Sarah guys Tapi kenapa rumahnya kecil banget ya Ini kayaknya rumah Kalau kita baru masuk ya Cuma buat taruh Itu gak sih Kamar tidur doang gak sih Dan ini ada Ada halaman rumahnya guys Halaman belakang Ya Sepertinya begitu sih Jadi kita langsung balik aja Kita langsung ke side quest Pertama side questnya itu ada si Mas Sosis Dia tiduran disini Gelandangan Gue gak ngerti ya kenapa Jadi kita ngomong Kita lanjutin side quest aja Siapa lagi yang bangunin gue Siapa lu ha Nama gue Mas Sosis Mas Sosis Si Sos Anjir Lu ada urusan apa Ya gue gak punya rumah Emangnya kenapa Hah Gue jejelin Sosis Lu Anjir Sus banget Kamu ya Daorkan dia Makanan atau duit ya Makanan kali Eh lu kira gue nge-miss Gue mungkin miskin Tapi gue masih bisa bikin duit Tau gak Dari baju gue Harusnya udah jelas Kalau gue itu jual makanan Tapi gak ada yang mau Nyobain Sosis gue Jadi ya gue kehilangan Banyak pelanggan Gue mesti jual Barang-barang gue Termasuk robak gue Supaya masih bisa makan Minum Mending lu kasih gue kerja Daripada kasihanin gue Gue masih punya harga diri Taukan untuk kerja di kantin Eh Serius Lu serius kan Oke boleh Tapi gue butuh robak gue dulu Gimana robaknya Pertahal ini orang Katanya Punya harga diri ya Tapi Minta robak Dasar Ntar kita harus kemana sih Terus kasih dia Gerowo kah harus beliin Oh harus ngomong lagi Let's go Kita tunggu Bentar ya Kita di rumah butuh Kabinet dinding gak sih Buat dapur gue Kita beli kompor Buat dapur gue juga Gila mahal banget Coo Coo Harganya mahal banget Coo Yaudah Kita top up dulu Gak sih Boom Akhirnya kita sudah Bayarkan guys ya Jadi ini Hadiah dari chapter 1 Tambahannya lagi guys Kita mendapatkan Crystal 60 Dan 150 ribu LP Lumayan Buat startup kita Kayaknya itu tawar yang bagus guys Dan kenapa Ada orang disini coy Lu ngapain anjir Oh jangan-jangan Dijual ke dia lah Masih sus Tuh 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 Pas gue gak ada duit Coba sekarang beli balik gerobak gue Anjir gue yang beliin dong Kalau lu bisa beliin gerobak gue balik Gue kerja bareng lu udah bos Sumpah Oh udah pake sumpah guys Yaudah kita ngomong dulu ya Harganya berapa bro Untuk gerobaknya Aku inget beli gerobak itu Kenapa Masa kenapa Anjir dia kayak villager di minecraft guys Apa sih lu maksudnya Coba kita ngomongin Jadi gimana Berapa emangnya Lu tawar kagak Dia gak jual Hah Nah mungkin gak mungkin Udah amat Gue mau gerobak gue balik Astaga ini orang maksa guys Coba kita ngomong ya Anjir jangan sampe adu tinju nih Oi Bercanda lu ya Kenapa lu gak mau jual gerobaknya lagi Ini gerobak gue Ya Tadinya sih Ngerti gak lu Hah Lu Pedong Atau apa dah Lu coba bisa geleng kepala Hah Tih Kenapa dah lu Lu ngerti gak sih Gue ngomong apa Lu bisa ngomong Bisa gak Ya Jadi ini percakapan yang bagus ya guys Coba kita ngomong lagi Woy Gerobak tolong woy Gue mau beli cuy Nah apalagi tuh orang Dia aja ngomong susah bener Gue sumpah mulutnya pake sosis gue nih Liat Gue sumpah mulutnya pake sosis gue nih Hmm Sosis apa ya nih maksud ini Nantikan dia Terus mending ngapain Lu punya ide Oke tau gak Mending kasih dia duitnya aja langsung Gue dibayar LP 4 ribu buat gerobak gue waktu itu Coba lu kasih dia LP 4 ribu juga Kayaknya gak mungkin ya Pasti dia minta lebih ya Eh anjir disubahin 4 ribu beneran Udah gitu aja Hmm Boleh kan diambil gerobaknya Hmm Apa ya gerobaknya milikmu Hmm Tunjukkan uangnya Hmm Oke Gue gak ngerti Jadi gue bayar gak Anjir bayar lagi Bayar 4 ribu LP lagi cuy Gue bayar 2 kali lipat guys Gak ngerti gue Hmm Ini sih memang beneran Kalo bukan villager Apa guys Kenapa tangannya dilipet kayak gini Hah Hmm 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 Oke Jadi cara komunikasi begitu guys Udah kita ngomong aja Yes Yes Kelarkah Hah Kok lu bisa Masa sih Gue kira gak bakal bisa Mungkin dia gak ngerti kita Awah Harusnya lu biarin gue Sumpelin sosis gue dimutui Sosis Sosis Boleh dong dicoba sosisnya Apa yang terjadi kalo gue tekan ini Sosis terus Gue penasaran sih yang bawa ini guys Boleh dong dicoba sosisnya Cepet tau enak Jangan Bedong ya lu Sosis gue penas banget Kalo lu makan terus Lu kebakaran Siapa yang bayar gue ntar Ah sudahlah Masa udah kelar sekarang Gue punya gerobak gue lagi Gue bisa kerja di kantin sekarang Kita ketemu disana ya Masuk ngilang dia Dan udah kelar kah Sudah kelar Bentar cuy cuy Jadi ternyata Untuk side question Ternyata kita coba Untuk ngomong ya Sama bayar ya Oke bentar ya Ini gak bisa dibeli kan ya Gue belum bisa beli ini guys Kontrakannya ya Bentar gue jalan kemana sih Gue lupa Harus kesini Belok kanan Belok kiri Oh belok kanan sini ya Lupa gue Nah oke let's go Kita balik ke kantin dulu guys Karena kita udah terlalu lama di Wanetown ya Ini lama-lama gamenya kayak Wanetown Oke kita balik ke kantin Untuk side quest yang satu lagi Nanti dulu guys Gue pengen liat Gue pengen liat Apa yang terjadi sama Si Kang Sosis ini Where are you Kang Sosis Nah Dia sudah jualan guys Mantep Hot dog dan burger Ternyata guys Jadi dia gak jualan Sosis doang ternyata Dia jualan burger juga Pantes ya Tadi gue liat ada tas burgernya guys Oke mantep Tapi kenapa desel Mau tawarin gue sosis ya Katanya mau di jejelin Ke mulut gue guys Pakai sosisnya ya Oke gak apa-apa guys Kita liat dulu ya Pertama kita buka Gue pengen liat sosisnya gimana Jadi kita ganti pelang Kita sudah open to business Stok aman 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 Dari tadi kayaknya gue belum Oh Dari tadi gue belum ini dong Belum buka kantin gue guys Gue belum mendapatkan Namanya XP ya Terlaluan coy Ya udah lah Gapapalah XP go terhambat Dan kita bisa upgrade gak sih Untuk grow backnya Eh bentar nih Oh gue kira bisa di upgrade Ada tulisan level 1 guys Level maksimal sih Dan belum ada stand yang bisa gue upgrade Disini Sudah maksimal semua Ya kita bisa upgrade Burger dan hot dog Kita Tingkatkan Boom Apa yang beda Boom Nah Nah sini ada atapnya lah Sini ada atapnya guys Oke kita bayar dulu Mas sisus Abis itu Kita bayarkan 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 lagi Bayarkan Abis itu Untuk gorengan Bayarkan Untuk blender Bayarkan Oke udah kelar Let's go Kita liat Apakah sosisnya enak Sehat dan bergizi Atau sosisnya itu Pahit guys Tidak enak Biasanya sosis itu kan banyak rasanya guys Teksturnya itu sangat berubah-berubah ya Setiap masakan orang ya Kita liat saja Bentar nih kok ada Wuh Ada kepala sekolah Andi guys Mantep ya Ternyata bakso gue lebih laku Tapi gak apa-apa sih Ini siapa Ini petugas kebersihan Gak sih di sekolah Iya sih Kalau gue liat ini kayaknya Petugas kebersihan Atau dia Petugas kebersihan Di kantin dong Dan tukang lap meja Oke Entah kenapa es potong lebih laku Woy bayar ini dong Hoktok and burger Makan dong Oke dia mau makan Kita liat Dibikinin Sama mas sisus ini Please Wuh Mantap Anjir ini bukan Bukan burger sosis cuy Ini sate burger sama sate sosis Sate hoktok maksudnya What the hell Beneran dong Ini sate burger guys Sate burger dan sosis Wah gue tidak paham Woy woy Roboto deh Nih ada sampah nih Bersihin dulu Gue udah bayar Pake baterai ya Sekarang kita tinggal urusin Ini gak ada yang masaknya Indomie Kayaknya ribet banget Kayaknya gue butuh Namanya apa ya Karyawan yang ngurusin Indomie guys Instant mini Maling lama cuy Kira-kira siapa yang bisa Bantu gue ya Adakah karyawan yang bisa Bantu gue Mengurusin ini Ntar kita Side quest tinggal apa ya Oh tinggal ini ya Tinggal pencinta makanan ini Abis itu tidak ada lagi Dan Well Kita coba Gacha dulu gak sih Kotak gear Pake 5 kristal Boom Mahal cuy ya 5 kristal Anjay Dapet bejanya langsung Yang 4 orang Mantep Kita putus lagi Oke Alpaka Let's go Asalkan gak duplikat Nice 2 orang lagi Let's go Ayo dong Yang beda lagi dong Gue gak tau nih Hockey Mart atau apa Dekuasi gantungnya Keren banget Ya Eh gak apa-apa deh Gue gak ada 2 meja Lupa gue Nah Ngapain dapet 3 Yaudah Gue simpan di rumah lah Oke gak apa-apa lah Dekuasi gantung aja guys 2 Ya Udah maksimal Nah kalo ini baru rugi guys Kenapa gue dapet meja Banyak banget cuy Wah harganya mahal nih Nice Tepat bumbu gear Let's go Apa lagi nih Minimal tisu gear lah Dekuasi meja Boleh Gue belum dapet Tepat bumbu gear lagi Gak apa-apa Gue ada 2 meja Anjir Crystal gue abis No No Crystal kita abis Jadi kita cuma bisa gacha segitu Tapi gak apa-apa Ya penting Kita sudah ada Meja baru lagi Gak sih Kita bisa taro disini cuy Kita taro dulu yang gede Atau gak Gue ambil dulu semuanya Ini simpen Ada tisu Eh bukan tisu Ini tempat Sandoknya Sama meja kecil Gue mana Nah Kok meja kecil Gue gak ada Where are you Meja kecil Gue lupa Oh udah gue ambil ya Asal gak lupa Oke pertama Kita susun Di daerah sini guys Nah Kita lurusin dulu Aduh Gue baru inget ya Dekor di kantin ini tuh Sangat Hardcore Oke udah lurus kah Kayaknya belum Boom Ya sekarang Gak kurang kesini dong Aduh dong Bisa dong Lurus dong Biar gak lama nih Ya sini kali Sini kali Oke please Lurus Boom Oke Anjay Gue jago banget Dalam lurusin ini guys Salah next Tentang disini Ada yang tidak bayar Ah siapa yang tidak bayar Eh lu tidak bayar Dasar kamu ya S aja tidak bisa bayar Oke Udah kah Sekarang kita tinggal Urusin dulu Lumayan dapet XP Karena gue butuh XP Untuk naikin level Lalu tambahin Dekorasi gantung Untuk bagian Uh Ada animasinya cuy Anjay Steampunk ini ada Uh Keren 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 Ada ini ya guys Ada animasinya Gue tidak expect cuy Oke Bagus Bagus Untung gue taronya Di tengah-tengah sini Ada tidak bayar lagi dong Aduh Yang nabrak gue Please Eh Elu toh Yang nabrak gue Udah berani Anjir belum mati What the hell Oh setoran 3 kali Gue lupa Gue lupa cuci tangan Ya untuk dekorasi gantung Tahu disini Jangan ada yang tabrak gue lagi Ya sudah lah Sudah bagus Sekarang kita tinggal taruh Tempat Bumbu gear Tahu di tengah Anjay bisa Bisa ada animasinya Pantes aja ini mahal guys Pantes aja ini mahal Untuk mejanya Karena ada animasinya guys Wow Gak rugi Uh Uh Bener ada animasinya dong Wah keren sih Gak rugi guys Gak rugi ya Animasi ini susah coy Untuk dibuat Aduh Bocil Jangan nabrak gue Oke Oke boom Nice Kita urusin Urus 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 Dan urus Oke tinggal taruh ini ya Dekorasi meja gear Ini kalo ini gue gak tau Ini apa sih Walah Ini cuma buat animasinya dong guys Buat tambahan animasi ya Oke gak apa-apa Ini kita taruh aja gak sih Memain Buat rame-rame Ya gue gak bisa taruh Boom Oke sudah keren Tinggal tisunya Gue tidak ada jadi Gue untuk tisu Kita cari Kapan-kapan aja gak sih Soalnya tidak ada kristal guys Kita stop up lagi ya Oke untuk kantin Gue serahkan ke karyawan gue dulu Karena gue harus taruh Fenyacer baruan nih Ada meja luxurius sama Eh bukan meja luxurius ya Apa sih namanya Untuk dapur ya Dapur Kita bisa buat dapur Tapi pertama-tama kita Itu dulu gak sih Gue pengen buang kasur Yang ada di dapur gue guys Karena kita kan punya Kasur yang paling mahal Kenapa gitu Kita harus punya ini Kita ambil jadi Boom Kita simpen Lalu untuk dapur Nah Nah ini guys Kita memulai Dekorasi dapur Anjay Kita taruh dulu Lemarinya Gila ya Dapur elite Begini banget guys Ada emas-emasnya Hitam dan emas Lalu untuk Pemanggangnya kita Tau di tengah Eh kebalik Kebalik Nice Harusnya gue Harusnya gue beli dua ya Kayaknya lebih cocok dua guys Ya Gue juga lupa beli kulkas Dan gue lupa beli mejanya Jadi Well Kita tinggal taruh disini dulu Untuk meja steampang Karena gue mau makannya disini aja Meja steampang Boom Anjay Eh jangan deh Tau deket Atau 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 Begini aja nih Kayaknya dindingnya Lebih bagus ke arah sini aja Karena kita gak perlu Lebar-lebar ya Untuk dapur Oke Kita luruskan Ini kayaknya gue butuh Beli lemari lagi sih Kayaknya kurang Kalau cuma dua Kayaknya kurang rame ya guys Dinding dua Boom Kayak tinggal Taruh kompor Boom Ya boleh lah ya Tinggal kita ntar Beli kulkas disini Bisa kita ramein Ya sementara untuk rak Apa namanya Rak meja Eh rak meja lagi Untuk rak piring Sama Alat-alat makan Kita tau disini Walaupun gue tau itu lemari Buat baju ya Karena gue tidak ada lemari lagi guys Apa boleh buat Dan kita taruh Eh ngapain gue pake ini Pake inilah ya Udah Gue tidak ada barang lagi guys Menarik Oke Tinggal taruh Tulip di tengah Supaya ada Itunya Dekornya Boom Dan taruh Alat makan gear Boom Anjay Mantap bro Lalu terakhir Kita taruh Namanya Gantungan Apple Gue gak tau gunanya apa Tapi kayaknya Buat keren-kerenan aja Nggak sih Boom Ya buat keren-kerenan aja Untuk dapur Belum jadi kayaknya Butuh beli kulkas Dan lain-lain Kita harus ke One Net Town Ke area A nya Baru beli Apa namanya Electronic ya Electronic Shop Dan kayaknya itu saja Untuk hari ini guys Untuk episode Kantin Sekolah Simulator Kita bakal lanjutin Di next episode aja Jadi kalo kalian suka dengan Konten ini Jangan lupa like Dan subscribe ke channel gue Seperti biasa Kita akan ketemu lagi Di next video Dan terima kasih Buat kalian yang sudah Join jadi member Anyway Thanks for watching See you later See you soon Peace out Peace out See you soon